Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang apakah fingerprint di iPhone 5s yang saya gunakan ini setelah melakukan update dari iOS 11 ke iOS 12.4.4 apakah fingerprintnya tetap aman atau enggak? karena salah satu dari viewer channel ini ada yang bertanya mungkin dia mengalami hal yang tidak terduka di iPhone 5s nya setelah melakukan update iOS 12 nah seperti yang kalian tahu iPhone 5s adalah generasi iPhone pertama yang menggunakan fingerprint dan fingerprintnya masih generasi pertama ya tidak secepat fingerprint pada generasi kedua di iPhone 6s, iPhone 7 dan juga iPhone 8 dan seperti yang kalian lihat disini saya sudah berhasil mendaftarkan 2 sidik jari di iPhone yang saya gunakan ya seperti yang kita tahu bahwasannya maksimal untuk mendaftarkan sidik jari adalah jumlahnya 5 buah saja dan ini berarti iPhone saya ini enggak bermasalah sama sekali pada fingerprintnya setelah melakukan update iOS 12 dan ini masih tetap-tetap aman juga ketika saya gunakan untuk fingerprint dan disini kalian bisa lihat ini fingerprintnya masih tetap jalan dan tetap masih bisa digunakan dan disini kita coba untuk lock screen dan kita coba tempelkan dan tarah terbuka dengan sangat mudah sekali tapi seperti yang kita tahu bahwasannya ini masih generasi pertama maka cara kerjanya agak sedikit lambat dibandingkan dengan generasi yang kedua kalau kita coba lagi disini agak sedikit harus sedikit lebih lama pada saat kita menempelkan sidik jari kita supaya dapat terdeteksi dan bisa membuka lock screen di iPhone 5s yang mungkin kalian gunakan sekarang jadi untuk lock screen masih aman banget menggunakan iOS 12 di iPhone 5s ya hitung-hitung untuk iPhone 5s dan iPhone 6 masih menggunakan fingerprint generasi pertama tapi masih cukup bekerja dengan baik ketika kita gunakan di iOS versi maksimalnya yaitu di iOS versi 12.4.4 ya jadi bagi kalian yang menggunakan iPhone 5s ataupun iPhone 6 dengan iOS 12.4.4 kemungkinan besar gak akan mengalami masalah pada fingerprint kalian ya kalau pun ada mungkin ada masalah pada fingerprint kalian dari sisi hardwarenya bukan dari sisi softwarenya setelah melakukan update oke sekilas seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video